Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdasarkan sejarah Banten, setelah Sultan Maulana Hasanuddin meninggal dunia, tahta kepemimpinan diwariskan oleh Sultan Maulana Yusuf. Kemudian Sultan Maulana Yusuf melanjutkan ekspansi Banten ke kawasan pedalaman Sunda dan menaklukkan pakuan pajajaran secara total pada tahun 1579 Masehi. Sultan Maulana Yusuf adalah putra dari pernikahan Sultan Maulana Hasanuddin dengan Ratu Ayukirana. Seperti juga ayahnya, Sultan Maulana Yusuf ingin memajukan daerah Banten. Pada masa Sultan Maulana Yusuf, di samping pendidikan agama lebih ditekankan juga pada bidang pembangunan, keamanan, dan pertanian. Pada masanya pula, ibu kota pajajaran dapat ditaklukkan. Para punggawa kerajaan pajajaran lalu diislamkan dan masing-masing memegang jabatannya seperti sedia kalap. Perdagangan di Banten pun semakin berkembang pesat. Bahkan bisa dikatakan saat itu Banten bagaikan kota penimbunan barang-barang dari penjuru dunia yang nantinya disebarkan ke kerajaan yang ada di Nusantara. Sehingga Banten menjadi begitu ramai dikunjungi, baik dari luar maupun dari para penduduk di Nusantara. Pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf inilah dibuatnya peraturan penempatan penduduk berdasarkan keahlian dan asal daerahnya. Seperti halnya kampung Pakojan yang terletak di sebelah barat pasar Karangantu, yaitu untuk para pedagang dari Timur Tengah. Kampung Pecinan terletak di sebelah barat Masjid Agung untuk para pedagang dari Cina. Kampung Kepandean untuk Tukang Pandai Besi, Kampung Panjunan untuk para Tukang Melanga, Gerabah, Priuk, dan sebagainya. Demikian pula untuk golongan sosial tertentu, misalnya Kedemangan untuk para Demang, Kefakihan untuk para Ahli Fiki, Kesatrian untuk para Satria, Perwira, Senopati, dan Prajurit Istana. Pengelompokan pemukiman ini selain dimaksudkan untuk kerapian dan keserasian kota, lebih penting lagi untuk keamanan kota. Tembok kota pun diperkuat dengan membuat parit-parit di sekelilingnya. Perbaikan Masjid Agung pun dikerjakannya, dan sebagai kelengkapan dibangun sebuah menara dengan bantuan Cek Bancut, arsitek muslim asal Mongolia. Di samping mengembangkan pertanian yang sudah ada, Sultan Maulana Yusuf mendorong rakyatnya untuk membuka daerah baru bagi persawahan. Sedangkan, untuk memenuhi kebutuhan air bagi sawah tersebut, dibuatnya bendungan. Bagi persawahan yang terletak di sekitar kota, dibuatnya juga satu danau yang disebut Danau Tasikardi. Air dari sungai Cibanten dihalirkan melalui terusan khusus ke danau ini, lalu dari sana pula dibagi ke daerah-daerah persawahan di sekitarnya. Tasikardi juga digunakan untuk menampungan air bersih dan kebutuhan kota, dengan melalui pipa-pipa yang terbuat dari terakota. Setelah dibersihkan atau diendapkan, air tersebut dialirkan ke keraton dan tempat-tempat lain di dalam kota. Di tengah-tengah Danau Tasikardi, terdapat pulau kecil yang digunakan juga untuk tempat rekreasi keluarga keraton. Kisah terjadinya kesalahpahaman antara Pangeran Muhammad Putra Sultan Molana Yusuf dan pamannya Pangeran Arya Jepara yang merupakan adik Sultan Molana Yusuf. Dikisahkan ketika Pangeran Arya Jepara mendengar wafatnya Sultan Molana Yusuf pada tahun 1580 Masehi yang kemudian digantikan putranya Pangeran Muhammad yang kala itu masih sangat belia. Timbullah niat Pangeran Arya Jepara untuk menjadi pengganti Raja Banten. Kemudian Pangeran Arya Jepara datang ke Banten dengan membawa pasukan yang dipimpin oleh Kidemang Laksamana. Siapakah Pangeran Arya Jepara? Pangeran Arya Jepara merupakan adik dari Sultan Molana Yusuf yang diasuh oleh bibinya yaitu Ratu Kalinyamat di Jepara. Yang kala itu, ia menjadi Pangeran di Jepara. Keinginan Pangeran Arya Jepara ini mendapat sambutan baik dari Patih Mangku Bumi yang semenjak Sultan Molana Yusuf sakit, Patih Mangku Bumi memegang kendali di pemerintahan. Namun, mendengar Patih Mangku Bumi menyambut baik hal tersebut, para podi atau hakim yang terdiri dari Senopati Pontang, di Patih Jaya Negara, Ki Wadwaji, dan Ki Wijamanggala mengirim surat kepada Patih Mangku Bumi supaya Patih Mangku Bumi tetap setia kepada Sultan Molana Yusuf yang baru saja wafat. Surat itu pun diterima oleh Patih Mangku Bumi sehingga diadakanlah rapat di antara pembesar-pembesar istana. Pada akhirnya, disetujui lah usul supaya Pangeran Muhammad tetap menjadi Raja Banten. Sedangkan, roda pemerintahan untuk sementara tetap dijalankan oleh Patih Mangku Bumi sampai Putra Mahkota Dewasa. Kemudian, diaturlah cara menyampaikan berita itu kepada Pangeran Arya Jepara agar tidak terjadi pertumpahan darah yang hanya akan menambah kedukaan rakyat Banten. Untuk membuat situasi tidak memanas, Patih Mangku Bumi pergi dengan membawa seekor gajah kerajaan menemui Pangeran Arya Jepara di luar kota dan meminta supaya Pangeran Arya Jepara menaiki gajah tersebut untuk datang ke Banten. Dengan memakai pakaian kebesaran lengkap menuju ke Keraton seolah-olah keinginan Pangeran Arya Jepara diterima oleh rakyat Banten. Dengan diapit oleh Patih Mangku Bumi dan Kidemang Laksamana, Pangeran Arya Jepara dan pasukannya beriringan pergi ke Keraton. Namun, sampai di tepi sungai, di luar tembok benteng Keraton, Patih Mangku Bumi memberi aba-aba untuk berhenti. Dan sementara itu, di seberang sungai, di dekat gerbang luar istana, sudah menanti putra makota yang duduk dalam pangkuan hakim dikelilingi para punggawa dengan pasukan Banten yang cukup kuat. Selanjutnya, Patih Mangku Bumi menyeberangi sungai sendirian, menyiagakan pasukan Banten supaya waspada apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah persiapan beres, Patih Mangku Bumi kembali menemui Pangeran Arya Jepara dan mengatakan bahwa ia diperintahkan putra makota untuk menghalang-halangi Pangeran Arya Jepara dan dengan segala hormat, meminta Pangeran Arya Jepara segera kembali dan meninggalkan Banten dengan kapal-kapal yang telah disediakan. Mengetahui muslihat Patih Mangku Bumi itu, Pangeran Arya Jepara marah dan memerintahkan pasukannya untuk menyerbu ke Raton. Dengan demikian, maka terjadilah pertempuran hebat di luar benteng istana. Dan dalam pertempuran itu, Kidemang Laksamana yang merupakan pimpinan pasukan Pangeran Arya Jepara tewas di tangan Patih Mangku Bumi sehingga pasukan Pangeran Arya Jepara mundur dan kembali ke Jepara. Setelah kejadian tersebut, dinobatkanlah Pangeran Muhammad menjadi Raja Banten yang ketiga dengan gelar Kanjeng Ratu Banten Surah Soan. Wallahu'a'lam di so'ab. Terima kasih telah menonton!